Prinsip utama di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan, itu nomor satu. Memang banyak yang dikorbankan dengan adanya sekolah ini belajar dari rumah, banyak yang mungkin tidak kualitas pembelajaran ada yang dikorbankan, dan juga kualitas daripada semua pembelajaran daring pun tidak semuanya sama, dan banyak sekali yang mengalami kesulitan. Tetapi di masa pandemi ini, di mana kita masih dalam krisis COVID-19, Kemendikbud mengambil sikap bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang utama, dan itu akan terlihat dengan strategi kita ke depannya. Sekarang kita masuk kepada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, rencana ke depannya. Seperti yang saya telah informasikan sebelumnya, tahun ajaran 2020 dan 2021, itu tidak berubah jadwalnya, tetap saja pada bulan Juli 2020, tapi jadwal itu tidak berdampak kepada metode apa pembelajaran yang ada, maupun daring ataupun tatap muka. Jadinya kami tidak mengubah kalender pembelajaran. Tetapi kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID, itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadinya untuk zona-zona yang merah, kuning, dan oranye, ini merepresentasikan pada saat ini 94% daripada peserta didik di pendidikan dini, dasar, dan menengah. 94% daripada peserta didik kita tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadinya masih belajar dari rumah. Yang 6%, yaitu yang di zona hijau, itulah yang kami memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka tetapi dengan protokol yang sangat ketat, yang itu yang akan kita jelaskan. Jadi, saya ulang lagi, bahwa untuk saat ini, karena hanya 6% daripada populasi peserta didik kita yang di zona hijau, hanya merekalah yang kita berikan, persilahkan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan untuk melakukan sekolah dengan tatap muka. Sisanya, yang 94% tidak diperkenankan, dilarang, karena mereka masih ada resiko penyebaran COVID. Berikutnya. Jadi, bagaimana kriteria kita untuk memulai pembelajaran tatap muka? Tentunya, dari seperti yang saya paparkan tadi, hanya harus pertama harus zona hijau dan itu penetapannya ada di gugus tugas dan nanti akan diperjelaskan juga dengan kepala gugus tugas apa yang dimaksudkan zona hijau, kuning, dan oranye. Jadi, pertama, kabupaten, kota itu harus zona hijau. Kedua, Pemda harus memberikan izin. Jadi, Pemdanya pun harus setuju. Dan yang ketiga, Satuan Pendidikan telah memenuhi, yaitu sekolahnya, telah memenuhi semua checklist dan checklist daripada persiapan pembelajaran tatap muka. Pada saat ini semua tiga-tiganya, tiga langkah pertama untuk kriteria pembukaan, sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka. Tapi, ada satu lagi perizinan yang harus dipenuhi, yaitu orang tuanya murid pun harus setuju untuk anaknya mereka pergi ke sekolah pada saat itu. Jadinya, misalnya, zona itu sudah zona hijau, Pemda sudah mengizinkan dan Satuan Pendidikan itu sudah memenuhi checklistnya. Sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka, tetapi tidak bisa memaksa murid yang orang tuanya tidak memperkenankan untuk pergi ke sekolah karena masih belum cukup merasa aman untuk harus ke sekolah. Jadi, murid itu pun walaupun sekolahnya mulai tatap muka, kalau orang tuanya masih tidak merasa nyaman, murid itu diperbolehkan masih belajar dari rumah. Jadi, itu penting. Kita punya banyak sekali level persetujuan untuk anak atau peserta didik itu bisa masuk ke sekolah. Sekali lagi, ini hanya yang zona hijau yang merepresentasikan 6% daripada populasi peserta didik kita. Dan zona hijau ini bisa semakin besar, bisa semakin kecil, tergantung pada designasi daripada gugus tugas. berikutnya. Untuk sekolah yang sudah memenuhi semua checklist itu pun, yang di zona hijau, kita melakukan piring daripada mana jenjang yang boleh masuk dulu. Jadinya untuk bulan pertama, pada saat itu checklist sudah terpenuhi, hanya diperkenankan SMA, SMK, dan SMP. Jadi, hanya yang level lebih menengah. Jadi, SD saat ini belum boleh dipersilakan membuka. Harus menunggu dua bulan lagi. Jadinya untuk yang paling awal pun hanya level SMP ke atas yang boleh. Baru setelah dua bulan, kalau semuanya masih oke dan semua masih hijau, baru boleh SD dan SLB yang mulai dibuka. Untuknya saya koreksi untuk yang tahap satu adalah SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMK, dan lain-lain. Untuk tahap dua, dua bulan setelah itu, baru boleh SD, MI, dan paket dan SLB. PAUD adalah yang paling terakhir dan baru boleh di bulan kelima, kalau zona itu masih hijau. Bulan kelima barulah PAUD boleh melalui, memulai belajar dengan tata buka. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.